Istiqoroh. Waktu wagup pulang saya istiqoroh. Saya antara bilang, waktu itu kemis yang kedua kali lagi tuh, tanggal 18. Saya makan lagi siang. Saya bilang, Pak, ini market juga tidak menerima saya. Kata siapa? Bagus kok responnya. Dia bilang, saya kan lebih tahu survei internal. Kok Bapak nggak kasih tahu saya? Saya bilang, Pak, kan Bapak bilang wacana doang. Saya bilang begitu, publik mau kamu katanya. Langit sudah menentukan. Jalan, katanya. Baru tahu Pak Erlang nggak bisa bahasa langit. Wah, saya selalu bilang sama dia, Pak, saya ini kan nggak dikenal sebagai politikus dan saya nggak ngerti, saya nggak pinter sebagai politikus. Dah, jalanin aja dulu. Kamu ke DPP, nanti ketemu Pak Sekjen. Jam berapa, Pak? Saya bilang. Ya, jam 4, jam 5. Oh, yaudah. Saya pikir jam 5. Saya ke kantor saya dulu dong, kerja. Jam setengah 2 saya udah di kantor, saya kerja, kerja, kerja. Jam 3, ditelepon. Sama ajudannya Pak Sekjen. Pak Yusuf di kantor. Sudah datang. Lah, katanya jam 5. Enggak, sekarang semua katanya. Semua udah ngumpul, semua itu yang mau dikasih surat penugasan. Nah, kan penugasannya kemarin udah. Ini surat resmi. Oh, memberi surat resmi. Saya bilang, ngapain resmi-resmi, lisan aja cukup. Oh, enggak, ini aturan katanya. Aturan kesekjenan, pantai. Yaudah, saya berangkat sampai di sana jam 4 sampai setengah 5. Oh, saya lihat banyak wartawan. Waduh, nanya-nanya saya. Saya bilang, sebentar ya. Saya bilang, tunggu. Saya nggak tahu mau ditugasinnya apa, saya terima suratnya dulu. Saya ke atas. Di atas, rupanya dipanggilin satu-satu. Dari Papua, dari mana, semua dipanggilin satu. Ya, saya nungguin aja. Saya bilang, waduh, saya jam 6 janji orang. Ini udah jam 5 nih. Akhirnya, begitu pas Pak Sekjen buka pintu yang... Itu mesti ada beberapa yang nunggu. Saya nunggu aja. Pak Sekjen minta maaf, saya bilang. Saya balik lagi aja nanti ya, Pak. Jangan, 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 jangan. Katanya, ini surat kamu, katanya. Langsung jadi. Dikasihin. Dikasih sini, katanya. Dibawa ke bawah sini, katanya. Bawa. Udah, katanya. Saya tinggal ya, katanya. Iya, Pak. Saya pulang ya. Begitu saya mau pulang, teman-teman wartawan minta. Buka suratnya, katanya. Oh, belum dibuka. Belum dibuka. Saya buka, makanya. Baru tahu di depan wartawan. Baru tahu di depan wartawan. Kok dua nih? Salah nggak nih? Bakal cagup dan cawagup. Saya bilang, kok tambah berat aja lagi nih? Kenapa pulang? Oh, karena yang pertama cawagup ya? Iya, cawagup secara oral. Begitu ada respon. Begitu ada respon. Bagus, menurut Pak Herlanta. Survei internal. Dua-duanya. Terima kasih. Terima kasih.